Masukin tanggalnya Tapi awas aja Sumpah kalo 18 gak begini Backgroundnya gue ngamuk sama showroom Kirain mau malam ini Dilanjut legonya, beb Pengen sih sebenernya Tapi Aku tuh lagi Hmm Hmm Lagi tidak ingin menampakkan diriku Gitu loh Nanti aja menampakkan dirinya Pas umur 23 tahun Sekarang aja gue capain HBD Hahaha Lagi capek Enggak, 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 enggak Aku lagi Lagi ingin memberikan kejutan Asik Tapi Ih beneran gak sih Salah tau ini kayaknya showroomnya Di bionya Di bionya aku apaan sih Di bionya 18 Maret kan Kenapa udah birthday-birthday aja Bener-bener Hehehe 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 Loh Mana komennya Oh ini Oh ini Oke KBB Semoga cepat ketemu jodoh ya Amin Gak ada suara Hehehe 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 Oh, amin 3 ultime Udah kayak gitu Backgroundnya Oke Thank you loh showroom Sudah Kasih reminder Buat para pendengar-pendengarku Yang mungkin Lupa Karena kan Ya siapalah Saya ini Gitu ya Member JKT Bukan Siapa juga Bukan Gitu Cuma orang Yang Suka bawel aja Di twitter Gitu Siapa tau mereka lupa Di showroom aku ini Tidak terima Ini ya Tidak terima Komentar-komentar Julit Yang Bermaksudkan Untuk Menyindir orang lain Gitu ya Jadi Setidak akan Baca-baca Yang seperti itu ya Kita Hidup berdamai Saja Kita Kalo mau ngomongin Kayak gitu Di forum tertutup Saja ya Kocok 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 Pas MC terakhir Ramona Akhirnya tau Baby sama dengan Ria Emang MC terakhir Ramona Aku ngomongin Apa Memang beda Apa Ngemod Ayo Satu ini Aku ikut Warung Aku ikut warung Emang gak bisa Lepas ya Sosok kaptennya Iya Gimana ya Gimana ya Aku 9 tahun Disana Sudah Paham betul Sluk-bluknya Dan apa Sebenarnya Harus dilakukan Jadi yaudahlah Merk Besok ya Nyampain pengumumannya Sama Yu kan Ah iya Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Mau ngomongan apaan ya Siang-siang pula ya Orang lagi kerja Lagi fokus Dia Habis jam makan siang Benarkan pengumuman Dia jaket 48 Ditunggu Bubur bersama Cing Abdel Iya nih Gimana ya Cara follow Apa Lagi open For job Opportunity Gak Yes Lagi Open For job Opportunity Kamu Naulerin Apa Coba Spill Jaket 48 New Era Kayak gimana Ya aku sih Tahu-tahu aja Ya gitu Kayak Mereka tuh Mereka lagi rapat Mereka lagi Brainstorming Aku gak ada disana Pun aku bisa tahu Apa yang mereka Rencanakan Kayak Terlalu Melekat Jiwanya Jaket 48 Dengan Baby Cessara Tapi Kalau misalnya Aku omongin Kalian Rasanya Kurang Seru Karena Bisa jadi Ketika Rencana Diobrolin Rencana itu Bisa berubah Lanyet Lanyet Wow Aku dilempar Bunga Bunga Dan Wah Kalau ulang tahun Ada Konventi Ada party Party Gitu Cuy Keren banget Dari Kabidak Gita Kenapa Penut 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 Ada Dari Kat Patungan Ibu Pengajian Condat Bener Bener Lu Ya Allah Gift Gua Patungan Ibu Pengajian Dari Kadudum Somplak Thank you For the Flower Baby For Orang Dalam Aku Baru Aja Selesai Makan Wih Keren Bet Nek Kita Screenshot Jumlah Penonton Yang Masuk Sudah 484 Bung Saya Agak Sensitive Ya Kalau Misalnya Ngeliat Angka Angka Kayak Gitu Langsung Masih Connect Gitu Otaknya Aku Udah Tau Duluan What Kata Baby Bukan Kata Baby Aku Nggak Suka Kalimat Kalimat Template Gitu Aku Harus Membuat Kalimat Yang Baru Gua Kira Itu Perut Gua Gua Tadi Ya Allah Ngekak Betol Apa Apa Bintang Bintang Bertaburan Gemas Baet Dari Kade Dulu Somplak Thank you So Much Dari Kade Treize Juga Juga Ada Gak Gia Thank you Gemas Masih Masih Storiku Storiku Tidak 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 Ada Makan Kayak Makan Enak Kayak Kemarin Kemarin Aku Sudah Pulang Pulang Ke Jakarta Eh Tapi Aku Bingung Deh Aku Bingung Benget Menyebut Ke Bandung Itu Aku Ke Bandung Itu Hitungannya Pulang Kan Karena Emang Itu Kampung Halamanku Jadi Kalau Pulang Ke Bandung Tapi Begitu Aku Balik Jakarta Juga Aku Bilang Pulang Dia Bingung Yang Pergi Itu Kemana Aku Kalau Ke Jakarta Pergi Tapi Aku Juga Pulang Karena Rumah Aku Juga Di Jakarta Gimana Dong Minggu Ke Bandung Pulang Ke Jakarta Balik Oh Iya Pinter 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 Bagus Bagus Pulang Pergi Ada Rencana Ketemuan Online Zoom Aduh Aku Kan Gini Orangnya Aku Suka Menghitung Hitung Efisiensi Waktu Dan Lain Lain Jadi Kalaupun Aku Bikin Zoom Aku ingin Menawarkan Sesuatu Yang Gak Cuma Ngomong Doang Minta Ingrid Doang Aku Menawarkan Sesuatu Yang Merenfaat Ngasih Webinar Supaya Sepal 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 Acuan Kocok Ya Allah Eh Tadi Aku Ini Seminar Menjadi Penulis Saya Belum Menjadi Penulis Sayang Belum 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 Kalo Gua Mengklaim Diri Sebagai Stand-up Comedy Kayak Apaan Dah Loh Kocak Saya Bisa Stand-up Komedi Online Jadi Orang-orang Gak Ketawa Ketawa Pake Ketikan Seminar Jadi Penisian Idol Webinar Psikologi Biasanya Orang-orang Yang ngasih Webinar Psikologi Itu Kebanyakan Memang Sudah Bergelar Psikolog Atau S2 Gitu Ada Temenku Yang Ngurusin Webinar Gitu Cuma Emang Ya Gitu Loh Membicaranya S2 Gitu Loh Apalah Saya Ini Jadi Kadang Aku Mikir Untuk Membuat Sesuatu Karya Atau Ingin Misalnya Ngajuk Collab Orang Menurutku Dengan Posisi Koen Sekarang Yang Bisa Aku Ceritakan Ya Memang 9 Tahun DJKT48 Gitu Tapi Kalau Untuk Topik Topik Lain Yang Baru Aku Mulai Sebagai Baby Chai Sarah Menurutku Aku Belum Cukup Capable Untuk Mengisinya Gitu Misalnya Aku Mau Diajuk Collab Sama Siapa Gitu Apa Ya Aku Ngerasa Aku Harus Membuat Suatu Karya Dulu Sebelum Sebelum Seperti Itu Rebahan Komedi Webinar Kata Baby Cara Bisa Juga Cara Baby Membuat Kata Baby Tapi Apa Kata Baby Nanti Nanti Kalau Kata Baby Sudah Diakui Dunia Baru Saya Bikin Webinar Webinar Investasi Webinar Tutorial Loyal Di Showroom Itu Webinarnya Bukan Buat Kalian Doang Itu Webinarnya Buat Member Jeket 48 Tapi Pada Kemana Belum Pada Dateng Orang Orang Emang Kalau Aku live Showroom Ada Notif Ya Jodul Webinar Bocah Showroom Kayak Tadi Gue Bacain Comment Lo Mulu Dk Kayak Langsung Shet Gitu Kebaca Mantap Ria Dong K Comment Lo Dibaca Gue Mulu Webinar Tambak Tower Tuh Apaan Perut Gue Bunyi Bunyi Mulu Bukan Bunyi Laper Tapi Dia Kerubukan Saya Mengakui KHH Itu Ini KHH Itu Hobi Ini Hobi Main Keong Ya Ho Gitu Biar Dia Keluar Tips And Trick Membangun Tower Tanpa Hutang Sudah Saya KPR Tau Tower Di Showroom Saya KPR Makanya Dia Banyak Karena Saya Sudah Nabung Bertahun Tahun Lalu Jadi Selama 9 Tahun Di JKT Forty Sudah Menabung KPR 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 Akhirnya Showroom Dibuka Ya Itulah Jadi Hasil Tower Tower Yang Berdatangan Gitu Umang Bebs Neske Om Diti Oke Sarap Komeninya Sudah Keluar Terima kasih KBB kantorku lagi ada Loongan HRD, kantornya Apa, dimana Jangan bilang di Kota AP Saya mau carinya di Jakarta Aja Lagi itu aku bingung Aku pengen ngobrol aja Di disco Dari siapa Seneng ya Kamu di Waro Jadi langsung ngediscoin aku Mantap jiwa Keren banget Gue tadi mau ngomong Apes Aduh Gue mau ngomong Apes Gue mau ngomong Apes Baby mau coba intern Aku sudah Hatam kalau intern Kenapa sih ini perut gue Gue tadi baru makan nasi padang Nambah nasi Kenapa kamu masih merontah-rontah Hei Hei perutku Diam kamu Tadi gue mau ngomong apa Oke aku tadi emang ngobrol-ngobrol gitu Pengen live showroom Pengen radio Cuma tadi bingung Mau pilih foto apaan Buat jadi Covernya Gitu Dan yaudahlah Foto yang sudah ada saja Saya jadikan Covernya Terus Tadinya sih mau cerita tentang Kondangan-kondangan gitu kan Tapi apa yang mau Diceritain dari sebuah kondangan Lagi rebahan Duduk dulu ya Lagi rebahan gue Aduh apa sih Aduh apa sih Mana sih Aminata HRD Aduh apa Aminata HRD atau Aminata HRD atau Aminata HRD atau Itu paling menarik Cuma Kalau Apa aja lah Apa aja lah Apa aja Gue sudah Di tahap gue mentok Mau jadi apa juga Yaudah Gede Beb suara lo Mood booster banget Iuuu Mantep banget Aku juga merasa Suara aku tuh Mood booster Kalau aku boleh Mengakui Kadang aku Suka insomnia Suka tidak bisa tidur Jadi yang aku lakukan Adalah mendengar ulang Suara aku Sendiri Suka Suka dengerin aja Aku ngomong Kayak gimana sih Terus akhirnya Makin gak bisa tidur Kayak Eh lucu banget nih Suaranya Gitu Langsung ke tempat saya Sini learningnya Ngerusin webinar Lagi buka ya Tempatmu Tapi aku tuh Suka dengerin Suara aku sendiri Apalagi tuh Kalau Kalau lagi Oh kemarin Aku ngeluping Suara aku Pas lagi Itu loh Pas lagi graduation Last show Pas lagu Sakura Nukinin Naro Kayak Woh Akhirnya Aku menemukan Lagunya yang cocok Sekali Dengan suara aku Kayak Woh 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 Otak juga Nawarin kerjaan Di live chat Showroom Ngakak gue Woh 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 Nyanyi beb Nyanyi Engga 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 Lagi rebahan Gue Nyanyi Nyanyi Abis makan Pula Ntar lagi Close Vacancy Kalau mau coba silahkan Menurut kalian ya Penting gak sih Punya orang Dalam-dalam Melamar Pekerjaan Karena Karena Butuh gak sih Butuh kan Buset lah Bunyi lagi Lu Kenapa sih Udah gue kasih makan Tahan dong Behave Dikit Dong Speaker Eh speaker Mix headsetnya tuh Deket perut Tergantung Si beb Iya Maksudnya Itu penting Itu butuh Tapi Maksudku Aku juga pengennya Mencoba untuk Tidak seperti itu Pengen Emang Pengen tau Kemampuan sendiri Seperti apa Tanpa bantuan orang Dalam Tapi Sepertinya Memang di masa-masa Covid-19 Dan seperti sekarang Perusahaan-perusahaan Masih Bingung Untuk menarik Pekerjanya Dia butuh Tapi Banyak juga Yang butuh Pekerjaan Gitu Jadi Bahkan Kalaupun punya orang Dalam pun Belum tentu Lagi buka Gitu Jadi Gimana ya Advantage Tapi Gimana ya Amin Peluangnya Lebih besar Kalau punya Orang Dalam Ada pendaftaran CPSN Eh CPSN Apa sih Gue ngomongnya Taipo Kalau bacanya CPNS CPNS itu April Bulan depan Tapi Zaman sekarang Emang cari Rekomendasi Pusing juga Kalau kita Jadi orang Dalamnya Ya Maksudnya Kalaupun Aku Sebagai Orang Dalam Pasti Aku pun Akan Mencari Teman Atau Kenalan Yang memang Sesuai Dengan Kapasitas Gitu Kalau Misalnya Ada Teman Yang Misalnya Gue butuh Kerjaan Dung Gitu Tapi Misalnya Di perusahaanku Tempat Kekerja Tidak Sesuai Dengan Dia Aku Tidak Merekomen Dia Gitu Walaupun Punya Orang Dalam Tetap Harus Sesuai Dengan Apa Yang Perusahaan Butuhkan Dan Kecocokannya Gitu Ya Nggak Sih Kalau Misalnya Emang Nggak Cocok Lo Ngapain Repot Repot Ngerekomendasi Orang Yang Akan Capek Kayak Gitu Pengen Jadi PNS Karyawan Swasta Atau Pengusaha Pengusaha Pengen Sedang Sedang Mencoba Mencoba Membuka Bisnis Tapi Gimana Ya Aku Kadang Mikirnya Aku Kadang Berpikir Pengen Punya Penghasilan Yang Pasti Pasti Aja Gitu Jadi Udah Tau Nih Setiap Bulan Gue Dapet Berapa Kayak Gitu Si Sebenernya Kalau Milik PNS Atau Swasta Gimana PNS Itu Kalau Cewe Itu Katanya Cukup Asik Gitu Ya Kalau Swasta Tergantung Bidangnya Juga Menurut Kalau Memang Swastanya Itu Perusahaannya Mantap Mantap Jiwa Gitu Ya Ya Swasta Oke Lalu PNS Tapi Kadang Apa Ya Kebijakannya Suka Berubah Tergantung Siapa Yang Sedang Mimpin Jadi Istrinya PNS 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 Jaminannya Menggiurkan Si PNS Penyanyi Solo Perusahaan Bingung Mau Gaji Berapa PNS Idol Hahaha Aduh Ya Kocok Nggak sih Kayak Baby Sebagai Fresh Graduate Tapi Punya Punya Apa Namanya Apa Si Gue Ngomong Apa Si Itu Loh Apa Riwayat Riwayat Pendapatan Sebagai PNS Idol Jadi Mereka Mau Kajis Saya Berapa Coba Pengalaman Kerja Sembilan Tahun PNS PNS Nga Idol Sementara PNS PNS I know Kayak Riko Koknya Bercanda Menurut Kalian Sebagai Member JG 48 Pengalaman 9 tahun Sebagai Idol Itu Masuk CV Atau Nggak Ini kita Diskusi Aje Siapa Tuh Kita Lagi Membuka Forum Diskusi Tentang Mencari Pekerjaan Nga Pe Gue Tadinya Mau temanya Kondangan Sekarang Ini jadi Pencari Kerja Aduh Kayaknya aku Nge-lake Nih Nampes Si Ah Elah gak tau nih wifi nya kocak jadi aku sampe mana? aku tadi lagi ngomong penting aku terakhir ngomong apa aku ngomong penting ngomong apa ngomong apa terakhir ngomong aku ya aku ngomongin CV pengalaman jaga itu masukin CV atau enggak nah kalian tuh pada jauh masukin aja masukin aja banyak banget bahkan kayak semuanya pada bilang masukin aja ada pengalaman leadership, ada pengalaman jadi captain terus apa namanya nanti masukin aja pas interview Jiko dulu aku nanya sebenernya memang buat apa ya eh nanya doang sih padahal sebenernya realitanya memang CV aku itu ada tulisan aku menjadi member JKT48 dan jadi captain JKT48 harusnya pakai Y ya oke jadi admin mendes hahaha bukan lag gue pencet Aku pencet pilih Saya rakyat aku Aku pencet pilih Kenapa sih kau pencet mulu sumpah ne banget loh Oh tadi aku lagi sombong Ya Allah untung banget Aku lagi sombong Aku lagi sombong Jadi kan aku habis Aku habis bilang Aku tak ada pengalaman JKT 14 Maaf Aku taruh pengalaman aku JKT 14 itu sebagai Other experience Nah Kalau di work experience nya tuh Emang udah banyak gitu Sorry to say Aku sudah punya banyak pengalaman kerja Ya Ya Terus bagian itu tadi kemiut Hehehe 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 Ngekak banget Hehehe Hehehe Ya Allah Hehehe 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 Aduh... Siapa... Siapa lagi yang... Jempol... Kata jempolku... Desa lagi nih, mending gue menyalip Aaaaah... Aku ada apa di sekolah lagi dari KHH Thank you Thank you, kok thank you gue Thank you gue ini... Berjoget gitu Ender dari Kanangs Underscore 22 Kau di jp, kak maunya baby Kak sape tuh Pake tulisan... Kanji Wow... Oke, thank you so much Aduh... Si suka ngomong ade... Berarti HRD itu tempat kita untuk flexing Coba-coba kalian pengalaman interview kerjanya kayak gimana Punya pengalaman interview kerja Atau ada gak sih dari kalian yang misalnya emang pengen interview kerja gitu Jadi... Latihan ngomong di depan orangnya itu dengan handshake atau video call sama member JKT Hahaha... Kan maksudnya kan kita gak tau ya Kalo interview kerja itu ditanyanya kayak apa Sama aja kayak handshake event Sama aja kayak video call sama member JKT Kita gak tau ketika kita bertemu akan ditanya apa Sama dia aja latihan ngomong Gitu gak sih, menurutku bagus loh Lalu latihan... Kan mungkin gak ada ya kursus interview gitu Ya... Malayan lah bayar JKT buat latihan interview Hahaha... Aduh... Hmm... Aku gak ada interview langsung masuk Gak pernah interview karena dikenalin orang dalem Aku... 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 Aku baru juga sih merasakan Gue interview orang, aku interview orang juga pernah Baru interview titik 2 harus siap lembur ya WD Kerjanya apa? Pas nego gaji orang HRnya malah ngilang lama WD Pas nego gaji tuh bilang dong Ibu HR Ibu tau gak sih hobi saya tuh mahal bu Hobi saya mahal Bayangkan Bayangkan lagi Sekali nonton teater aja 200 ribu Belum lagi kalo ikutan 2 shot Belum lagi kalo ada foto di merchandise yang baru Belum lagi kalo mau ikutan gaca Belum lagi kalo membernya itu lucu banget Jadi mau aku kasih gift Mahal hobi saya bu Naikkan gaji saya demi menyenangkan usi saya bu Gitu... Belum lagi kalo kepencet di showroom Hahaha... Aduh... Aduh... Oca... Hihi... Hihi... Hahahaha... Hobi saya nafkahin anak orang Hihi... Hahahaha... Hihi... Hihi.. Hihi... Oca saya suruh saya bolus kerja Siapa osinya? Kalo saya jadi osi kamu Saya kan menyuruh kamu rajin kerja Supaya tidak ragu-ragu untuk mencet tombol GIF sebelah kanan itu Untuk pencet-pencet terus Kerjalah yang benar Kerja ya Kerja KHH kan teutera initial Z Iya siapa sih kamu Ayo-ayo kenalin dong Nih tiga besar Kalian perkenalkan diri ya Kalian perkenalkan diri kalian Masing-masing tolong Waduh saya dikasih uang Eh lucu banget Sumpah pengen gue record Itu beruang yang lo kasih Beruang cinta yang lo kasih Itu pas lo lempar I love you melayang lucu banget Udah pernah kok dimensin sama kamu Aduh Oke jadi nomor tiga KHH sudah pernah dimensin sama aku Nomor dua Kamu punya baby lo siapa Coba-coba spill Spill lo siapai Kadu dong sompak juga siapai lo Ayo perkenalan dirimu Aku lagi di tiga besar Podium baby Chester Anadilla Dengan Aku yang suka kamu lirik Lo masih ada yang belum lo kenal Beb Iya Makasih Monteng aku adika besar Record beb ku kasih beruang Tapi beruang kecilnya hilang ya Tapi masalahnya Bentar 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 Beruang kecil dia hilang Bentar ya Saya record sekarang juga Bentar aku mau ngecas dulu Kenapa di 4% 4% 4% Batere ku 4% Batere ku 4% Sabar 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 Oke Saya record Saya record Nih Lo nanti sengaja pas ke record Kayak Lah Belum ke record kak Nanti dikasih lagi Belum ke record kak Kasih lagi Belum ke record kak Kasih lagi Gitu Bentar ya Bentar Saya record dulu Diam kalian Diam Diam Marketingnya mau jalan Mainkan jari kalian Tapi masalahnya itu Suara aku gak bisa masuk Karena pake headset Oke screen record Start Robert Reza Men Tidak 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 Memang jadi suaranya kemute gitu loh Jadi memang itu pertanda Bahwa aku udah bener-bener ngerecord Padahal tadi suara aku lucu banget Aku bilang Wah ada beruang Wah mana beruangnya Wah I love you Aku kayak gitu tadi reaksinya Sumpah lo seru banget Coba-coba-coba Jiko sukai dulu Udah pernah aku mention Depannya zat Aduh Udah banyak lagi yang aku mention sekarang Kak maunya baby siapa? Kak maunya baby Kalau mau ada suara berarti reaksan pake hape lain Males aku keluar Minjem hape sape Kamu yang sering lirik story Hah? Suri apaan? Hah? Aku jarang liat story orang Apa sih? Ah Lagi-lagi-lagi Coba cari Coba kasih aku clue yang lain Toy story Tapi kalian pada tau gak maunya baby siapa? Eh Maunya baby ya Cuma aku yang tau Maksudnya itu Username maunya baby siapa? Yang tulisan di 2shot online nya kangen kamu Oh Ooh Iya-iya-iya I know I know I know Iya-iya-iya Aku tau kamu Kamu yang sering sekali Mendemku Oke, Kak Dudung Kak Dudung lagi ada di podium Dengan podiumnya bulat Jadi seperti ini Seperti Apa yang namanya, seperti drum Dudung, dudung, dudung Gitu Aku juga sering DM Tapi gak di respon Emang kagak ada yang gue respon Aku belum sampai tahap sana Aku masih nge-replay Dari story doang Haduh Haduh, aku ngomong haduh lagi nih Si haduh Yang aku mention Ini si LZ Yang aku mention Inisial Z Z tuh, yang gue mention Si Zek Sape nih Yang aku mention Cing Abdel kemarin Mention fanbase nya Tasha Terus Dari H Kucing Masjid Siapa? A H S Udah gak usah nyalem Eh, saya teak Kepo Atau 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 Saya tekepo Jadi orang Teh Bukan tau Kamu te Saha Saha Kamu teh Ada yang udah dua kali Aku mention Keren banget Keren banget Ini X Mana? Emang gue pernah mention Orang Oh Ini nih Z tanggal 2 Maret wah dia juga dua kali di mainin aku, keren banget kok bisa gue mainin orang dua kali seperti ini dua orang aduh udah banyak yang diblokir enggak, beb enggak, enggak aku tuh jarang ngeblok orang Tracy pernah di mention tuh, iyo iyo, pernah apa titernya matahari terbenam oh, yang silhouet ini bener enggak sih iya bener enggak sih bukan ya kapan jadi mention saya udah pernah mention kamu agio iya, iya itu setelah memang jangan dibaca oke apa jadi kamu haha wow halo halo salam kenal kenapa kamu namain haha gila cakep banget enggak orang kalau silhouet gini hahaha 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 enggak ngeblok tapi ngerestrict enggak, enggak soalnya aku tuh ya tipikal orang yang ini loh aku tidak ingin berurusan panjang lebar atau aku tidak ingin menotis orang-orang yang memang tidak berkepentingan dalam hidup saya orang-orang seperti itu yang mengganggu hidup saya mengusik hidup saya yang memberikan kebenaran-kebenaran negatif saya tidak membangun yang bisa hanya ngomongin yang enggak jelas saja dengan saya mute saya tidak usah tanggapin mereka kalau kalian lihat tweet-tweet aku dalam menanggapi sebuah keributan jaman-jaman aku jadi kapten itu awalnya aku mungkin banyak kayak responsif gitu kan misalnya ada yang ngeributin apa gue responsif seperti pembela kebenaran gitu kan seperti pembela kebenaran yang kayak gue langsung tanggapin nih orang-orang yang jahat-jahat ini tapi lama-lama aku mikir kalau aku sekalinya ada problem-problem kayak gitu lalu aku tanggapin nanti mereka malah kesenangan jadi orang-orang yang yang suka tubir itu kalau ditanggapin mereka akan merasa ternotis ah mendingan gue tubir aja gue di warung nih ya tidak begitu lama-lama aku mikir gitu jadi kalau misalnya ada kayak gitu mendingan gue fokus untuk berterima kasih pada orang-orang yang memang baik sekali mendukung saya yang selalu memberikan kata-kata positifnya seperti itu jadi ya iya menurutku belakangan ini bahkan setahun belakangan ini mungkin anggapanku lebih banyak berterima kasih daripada menanggapi yang ngeributin dan kalau orang-orang kayak gitu di blok mereka akan semakin senang gue berhasil dinotis sama bibi cestrandila anak aja gue aja kalau yang dukung aja warung tuh susah apalagi orang-orang yang kayak gitu ngapain gue warung cuy asik mantap gue ngomong apa sih jadi kalau kalian bilang kayak ini member sukanya iya kenapa gue masih ngomongin jacknya tuh member-meh sukanya nanggepin yang negatif molo oh tidak mungkin saya tidak begitu orangnya kayak kemarin aku baca apa ya ya adalah ada mention yang apa sih nih orang tubir gitu kan terus ada yang bilang haha untung baby udah apa namanya padahal baby udah bisa bales mention tuh tapi gak diapapain kan ya ngapain gue balesin orang kayak gitu yang gue balesin yang komennya lucu-lucu yang komennya kocak yang komennya tuh dukung dengan baik hati yang bermanfaat gitu kalau yang kayak gitu gue bales ya nanti orang-orang makin banyak yang kayak gitu sama aku gading gak ngomong apa sih dia tadi aduh mulu eh thank you so much kak Raden halo aku dikasih kue happy birthday kue happy birthday itu lucu banget dan itu membuatmu naik ke podium nomor 2 gemes banget padahal aku belum ulang tahun tapi kamu udah keseku kue entah aku makan kuenya nyam kasih bunga juga kasih pelemen kasih bunga aduh padahal barang-barang amat semuanya sama aku asek najis baby aduh ya Allah ngakak kuenya duluan nanti ransur langsung kak Raden tadi tuh kayak kalau gak salah ada yang ada yang ada yang DM aku ada yang DM aku dia bilang kayak gini siapa ya dia bilang ke baby mau kakadu apa sumpah bingung apa mau mentahnya aja aku langsung ngakak ya Allah baby cesara baby cesara karen gif gundam aku gak minta mentah dia yang nanya dia yang nanya aku gak men jadi kak Dudung kak Dudung jangan senyum-senyum aja kamu dibalik helm itu jangan ketawa jangan senyum-senyum aja cepat 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 jiko sokai spil spil gif balsam ya Allah si misterius aku dudung kenapa gue receh banget Mr. Rius 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 oh apa nih gue pamit dulu ya lagi nungguin bunda dia rumah sakit get well soon bundanya kak ifah wih udah persiapan baby call kalau kemarin kan di homenya itu memang isinya full tulisan kenapa fotonya ngeblur sih yaudahlah biarkan aja begitu eh kenapa mati dia oh salah isinya full tulisan yang bisa kalian scroll terus semua judulnya nah ini karena tulisannya udah kebanyakan jadikan nanti scrollnya terlalu panjang jadi di weekend yang postingan terakhir doang yang ada di home terus kalau mau lihat tulisan itu langsung ke page-nya kata baby tapi di kata baby kalau kalian mau baca harus di read more lagi gimana 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 di page-nya itu enggak ini belum sih ternyata itu itu dari what's new di what's new itu ada di what's new itu ada di what's new itu ada bagian project ada BTS nya negah hikari itu aku enggak post dimana-mana cuma di website doang ada link showroom ih keren banget sih showroom baby masuk website cuy kemute 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 eh mana sih behind the scene behind the scene behind the scene behind the scene on cok iya BTS nya tuh ini easter egg nya menurutku karena ya mudah apa lagi about me nya juga ada foto bayi next nya nulis apa lagi ya, gue suka bingung kadang sekarang iklan masuk web sekarang ya kalau ada brand kalian kenalan brand atau apk, atau kalian mau promosikan diri di website saya silahkan hubungi contact person kocok karena karena visitor itu banyak cuy, asik itu yang mau CV nya ditampilin di web atau misalnya yang suka nulis juga pengen masuk website ku coba hubungi email masih tulisan harganya harganya berat sahabat gak gimana ya gimana ya aduh kalau masalah harga mah bisa diatur nanti mahal nanti mahal biayanya yaa yaa gimana ya kan sesuai performance ada harga ada kualitas yang harus dui tapi kocakan juga yaa misalnya ini website baby terus ada yang mau masukin kayak jadi bira jodoh gitu di bawah CV orang aduh 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 gue DM hasil tulisan gue aduh jangan DM Instagram deh Eh, cakep banget Eh, bagus-bagus Keren Kolom jodoh Email Email boleh Biro jodoh yang sedang mencari jodoh Ada yang ini lagi gak sih Comment, comment Gue suka banget puisi buat lo Tapi gak dibaca Dibaca kok Bentar ya Aku sambil main laptop dulu Sebentar Sebentar Baru kali ini kan kemain aku ke Bandung tuh gak bawa laptop kan Karena yaudahlah gitu Gak akan kepake juga Kalo suasananya Apa namanya Vibes-vibes holiday gitu Pasti sibuk makan dan lain-lain Dan aku ngerasa baru kali ini gue trip keluar tuh kangen banget sama laptop Top Oke Oke approve comment Oh, masih banyak yang belum Banyak yang doain Tulisanku jadi buku Oke Amin Bentar Hei Hei Ih lucu banget Tawarnya Tawarnya lucu banget Ada happy birthdaynya Ih Ih ngelangin Bintangnya ngelangin happy birthdaynya Naik 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 Eh Ih lucu banget Hehehe Lucu banget Lucu banget Lucu banget Tolong tolong sabu bintang Hehehe Hehehe Kang sabu bintang dong Ya Tuhan Ngakak abis Hehehe Wah dengan si aku Apa tuh Kue pai Hehehe Lucu banget Eh bukan Kue pai Apa sih Ada es krim dari kak Adelika TH Thank you so much Wah 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 Ada obat Ada obat Ada permen Wah aku sudah perlempan Semakin hilang Itu tulisan happy birthdaynya Itu cuma ada ujung pucuk towernya doang Aduh bisa geser kakak sini Ah Eh Kalau di screenshot kakak kelihatan Ini tuh kayak cuma Kayak cuma Ujung Sepencil gitu Ruang cuy Hehehe 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 Mundur 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 Yuk kang sabu Siapa yang mau jadi kang sabu Kang sabu Hehehe 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 Enggak 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 Tuh, tukang sapu lah, butuhnya kuli Kuli Tolong pindahin towernya ke pojok kiri Biar keliatan Aduh, bisa digeser gak sih? Aduh Angkat yuk, angkat! Angkat towernya Pindahin posisinya dia Ke pojok kiri, pojok kiri Geser, geser, terus Dorong kiri ke kiri Hahaha Aduh, angkat Warung-warung Yang ada bukan angkat towernya pada angkat kaki Nomor empat siapa tuh? Gak ngesapu Eh lu siapa ya? KHH Ganti username Hahaha Kakak udang sudah menepati tahtanya Aduh Hehehe Diganti lagi namanya jadi kulinya Beb Hehehe Aduh kok ngesapu bintang Ya Allah, sape sih nih orang-orang tuh kenapa sih? Padahal sembunyi Di balik username-username itu Kaudang lagi apa? Kaudang Nonton aku Dengerin aku yang bener Terus komen di live chat Kaudang Kaudang Hehehe Hehehe main PES main PES main PES tapi dia kayaknya kerjaannya main game pantesan jempolnya ini tidak ragu untuk mencipt GIF aku mau ngintip-ngintip ke bawah dulu dah wow yang nonton showroomku ya ada Roy Mustang di bawah hahaha ada yang ini yang eee kok yang ngasih GIF di bawah kok Kanangs dua-dua di bawah sih tapi dia di bawah oh iya ini warga showroom aku rame ternyata rame cuy tapi banyak yang silent reader bukan silent reader apa sih silent listener kalau lagi nangis oh karena menang jadi nangis silent hill iya ini mau ngomongin apalagi ya aku mau ngomong apalagi gue dengerin sambil gawe lu dimana lu posisinya lu lu di bawah lu tapi gue baca mantap banget lu bahkan kagak masuk kagak masuk kagak masuk suruh pake alpha bboc semua min b o ya oh iya ini anak-anak fanbase ada kemana nih ya jadi semuanya atas perintah para bboc yang baik hati tersombong jadi kalian diperintahkan baby cesar adalah bersabda untuk kalian semua penonton baby showroom cesar radio tolong semuanya hormatilah kakak udang dengan memakai avatar baby oshi oke agar saat di screenshot itu kayak seragaman gitu loh apalagi ini lagi wih bagus banget desainnya happy birthday kayak gitu apakah baby hobi nyanyi? ya sangat aku sangat kangen kak Roken satu mata kok udah pada punya? ya lu aja telat kemana aja lu ah eh baby oshi mah bagi-bagi avatar bagus families pertama yang punya avatar masa lu belum punya bener-bener lu ah oh iya sama satu lagi aku mau infoin sesuatu buat kalian yang nanya nanya mau apa namanya alamat gif alamat gif sudah diinfokin di fanbase baby baby yours tadi yang kerja admin baby yours tuh hehehe 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 ee kenapa gak ditweet di akun baby sendiri gitu karena 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 ee kalo aku nge-tweet di akun sendiri memang tadinya ini loh aku tuh masih menahan diri untuk gak ngasih QR code aku hehehe 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 nanti kalo baby yours stream langsung masuk deh iya yuk kerja yuk baby yoursnya kerja 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 dia mau ngasih gif kesini ya kayak apa sih gak enak jadi ya udah fanbase aja gitu tuh hah udah nge-muap kan gue hehehe 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 gue transfer aja hehehe 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 aduh hehehe 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 streamingnya suara gue buat orang-orang dapetin avatar hehehe baby tipe orang yang gimana santoy atau galak wah kayaknya kewarkim ini HR deh tadi dia nanya-nanyain aku asik hehehe gak bercanda baby tipe orang yang gimana santoy apa galak aku itu ee tipe yang situasional aku tuh santai sebenernya sebenernya menurutku aku tidak banyak ngarebutin sesuatu tapi aku tuh bisa galak kalau lagi ee satu kalau lagi lapar dua lah kalau lagi ngantuk tiga kalau lagi gak mau diganggu gue bisa galak hehehe 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 ini orang-orang masih padanya nanyain rekening lagi hehehe wacak banget empat kalau lagi jamburu hehehe 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 bener-bener aku aku tuh bener-bener gue kalau lapar ngantuk jadi satu tuh aku bisa jadi yang galak banget gitu loh yang kalau ditanya tuh bakal bakal apa sih gitu hehehe hehehe ke orang-orang yang deket ya tapi kalau misalnya orangnya tidak akrab mas saya berusaha untuk menjawabnya sebaik mungkin atau gak pernah-pura gak denger aja dah hehehe hehehe galak suaranya gimana hehehe hehehe galak tapi suaranya high pitch oh iya bener lu pake nama itu gua baca mulu kenapa ya ajaibit dah apa gua gak niat lo maksudnya gua tuh gak pernah pilih-pilih username buat bacain komen gitu kayak yaudah gitu selewatnya aja hehehe 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 pernah dibilang judes sama orang lain gak bep menurut aku muka aku secara default itu kalau template muka template lagi biasa aja lagi diem lagi gak ngomong lagi tidak berinteresan sama orang itu sangat judes terus dan menurut aku dan menurut aku dengan muka template ku yang seperti ini orang pun mungkin akan segan untuk nyapa aku duluan gitu loh soalnya kayak memang mata aku tuh sih tajem tajem-tajem galak sombong gitu loh maksudnya ya emang kanan gue ria ya tapi maksudnya kan gua gak gua kan bangin berinteraksi dan disapa tapi kalau aku nyapa duluan aku malu tapi muka aku kayak gini jadi orang anggapnya aku sombong aku sedih banget gak dengar hahaha iya muka template gua tuh serem hehehe hehehe menusuk matanya iya sumpah sumpah muka gua lagi diem bengong orang tuh kayak kayak ingin mencakram orang gitu loh ya gak sih jadi yaudah sih aku tuh kadang kalau orang-orang orang-orang kadang kan banyak ya orang-orang yang suka ngejulitin orang yang bilang kayak ih si diem sombong kayak gitu aku tuh suka mikir enggak kali dia gak sombong mungkin dia kayak gue emang malu aja nyapa orang atau emang mukanya begitu kali gitu karena aku ngerasain gitu gue dibilang kayak gitu padahal maksudnya tidak bermaksud kayak gitu gimana dong aduh 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 cuma mukanya aja hatinya baik kok iya apalagi kalau aku saya tersenyum manis waduh ya ampun baik banget sih ciptaan Tuhan ini senyumin aja tapi kalau gue senyum-senyum ruang misalnya lu dalam konteks yang tidak kenal sama orang gitu ya di ruang publik yang atau di sebuah ruangan yang lu baru bertemu orang baru terus lu senyum-senyum sendiri kayak aneh kocok waw ada gif dari kabunglot48 ada tambahan lagi dari kak ada lika teh raise kak ih kak udang lagi apa sih dia mau mencet mencet tower doang ntar gue pamit lu pencet lagi ketampilan Ellie tapi kan maskeran gak keliatan nah apalagi kalau maskeran tuh ya maskeran dengan mukanya template wah mata gue tajem banget sumpah kayak mematakan orang mata aku tuh kayak kayak ngeremein orang gitu lu bingung dah sampe mata gue kayak gitu ya gak apa-apa sih keren gitu jadi kayak kayak siapa lu gitu tapi udah jam berapa aku udah aku mau udah jam sepuluh maksimal ngeremein ngeremein aja tapi kalau ngeremein juga muka gue kocok mata mata baby gue jadiin lock screen biar hape aman pake mata yang mana pake yang mana pake yang mana pake yang mana mata aku foto foto dengan mata paling serem itu yang mana ada tuh dulu foto jaman dulu banget yang aku tuh lagi di pinggir stage dengan tetapan template oh serem banget tuh lagi gelap-gelap gitu pake mata pencari apakah bener jam 10 bener 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 aku gak mau lebih dari sejam dua jam gitu karena besok mungkin aku akan live lagi yeay 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 aku dikasih perhatian sama agiyu dinanya udah makan lo iiii gemes banget sih udah udah makan kan tadi gue bilang makan si padeng hehehe 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 rajin ya mbaknya oh iyalah demi cuan yang lebih baik ntar kalo gue udah dapet kerjaan minggu kayak ejar hehehe 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 jujur sekali ya saya suka iciye suka banget hehehe hehehe bener dong hehehe 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 ini adalah salah satu platform atau pencarian utama saya saat ini hehehe 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 enggak apa-apa jadi penulis sambil aneh eser iya hehehe hehehe tapi emang iya sih maksudku sekarang kerjaanku nulis gue banget maksudnya lebih sering mantatkan waktu yang produktif tuh menurut aku nulis nulis gitu cuan no gimmick iya sih hidupku gimmick kecuali untuk cuan luar biasa baby cesarah lanjutkan baby cesarah ah udah 947 ya 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 hidup untuk cuan gimmick terus besok masuk tv dah udah pernah masuk tv iya udah pernah hmm ada kue dari kagurev halo kagurev where are you loh kaudun 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 keren banget kaudun 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 kemarin kaudun kaudun padamun kaudun kaudun Hanya ya 15 juta hanya gak sih menurutku Dibanding pernikahan Orang-orang yang Mungkin sampai ratusan juta 15 juta 25 pak Itu gak apa-apa Gue juga ini Kayaknya gue gak mau nih Kebanyakan undangan Udah lah gue bikin nikah Di showroom aja bener Jadi yang menonton Lucu Jual kamera Kocok Asik diundang Yehey Yehey cuy Diundang dong Semua raga showroom aku akan diundang Ke pernikahan Gila Mantap jiwa Semoga pas gue nikah showroom masih ada Kocak banget Terus showroomnya kayak kelamaan nunggu Ya elah kagak nikah nikah Ya elah kagak nikah-nikah nih orang Udah lah Nah tutup aja aku Amplopnya ya set-over Yoi Cuma di Cuma di Nanti di pernikahan baby Di sespen Apapun Udah mau jam sepuluh guys Sumpah gak kagak Beneran gak sih Pal gue lah gak ngelawak Gila-gila emang bakat komedi gue Perlahan tumbuh gara-gara showroom cuy Keren banget jempa Keren banget Baby Citaran Dila Waaaah Udah abet disco Nari sampah Kamau di Waduh Apa ini Weee Tapi lawakan ke baby Out of the box Bang Nah iya Lawakan aku tuh lawakan orang Suka mikir tau Jadi Menurut aku kadang Kalo aku lempar ngejok tuh ya Orang yang Orangnya tuh harus mikir dulu Baru bisa mengerti Bisa tertawa Oke suci Baik udah Tapi tuh kalo stand up comedy tuh beda Stand up comedy tuh sesuatu yang Pake script gitu Direncanakan Punchline-nya apa Apanya apa Gitu Kalo aku tuh Sebenernya Ini Ya entah sih Menurut aku Karena pacengen-pacengen Dari komen juga Iya Kalo misalnya aku cuma ngomong Lawak sendiri Depan Para penonton Yang hanya diam Saja Aku tidak bisa Seperti ini Tapi karena kalian Yang Sangat aktif Di live komen Sangat aktif Memberikan pacengen-pacengen Itu yang membuat Saya menjadi lucu Seperti itu Yeah Mantap jiwa 5 menit lagi Saya pamit 5 menit lagi Saya pamit 5 menit lagi Saya pamit Buang ikan beresin Get all the way Platel hidungnya Aduh Maaf Gue Lo Aku Sesuatu Saya Lu Dai H 思 Jauh dari Mai Aduh Hehe 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 He additive Iyi aku dikasi Peruang ILOVE Yuuu Alhamdulillah Sudah aku peringatkan Sudah aku peringatkan Sudah aku peringatkan aku ngantiba-tiba Hahaha 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 Kasian yang baru datang kaget Hahaha Iya Mungkin Ada yang baru masuk room Yang belum mendengar kalo hidung aku gak tau Tiba-tiba Hahaha 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 Aduh Hahaha Hahaha Kau aja Hahaha Hahaha Ya Allah Umurnya Umurnya reja sekali Haji Anak yang sebatang Tengkar Hahaha Hahaha Udah 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 pegel aku beneran ini mah pegel Mudan mudan Beneran Udan 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 Udah Udah Nama sepulah sekarang aja Udan 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 jadi.. jadi kita bacain.. bacain.. apa namanya? bacain.. apa sih namanya? bacain apa? bacain apa? aku ngantuk bacain.. bacain podium, iya bener gua mau podium aja, gua bingung baca buku gif wah ada gif dari kakak kak Sape nih, kakak burung terbang Sape tuh bacanya ya Sape kamu, makasih ya bacain cakobo udah udah, udah pindah kan podiumnya jadi.. nomor tiga belas, ada ke Rido dua belas, ada ke Yogi sebelas, ada ke KN sepuluh, Agiyo sembilan, ke Yunan Alam Shabibu, oh shi asik nomor delapan, ke Rowin Brili tujuh, ada ke Aziz Solomon kasihan ada yang pindah ke Rowrua makanya memang persaingan di Shabibu itu ketat sekali kalian harus sabar sabar aja tadi sampe nomor berapa ya? sampe nomor tujuh beratus ke nomor enam Kayumna nomor lima nomor lima, kakak Gurev Gurev strip Gurev strip atau Gurev minus jadi, terus nomor empat ada Kulinya Baby Kulinya Baby sampe sih nih sampe sih lo nomor tiga, ada ke Maunya Baby ya, ya, ya nomor dua, ada ke Dudu Somplex y Misterius aku mau pang beneran eme 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 wih diskonya lucu banget diskonya lucu banget wah lucu banget lucu banget sumpah lucu lucu banget wow wah lucu banget diskonya keren bunga bunga apa gara-gara ini birthday ya jadi bunga bunga cuangat cuangat wow keren 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 jadi aku ya 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 tinggal bacain kak udang ya 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 nomor 1 ada kakak udang yang memberikan saya 20 untuk diskonya update baru oh update baru diskonya baru banyak bunga 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 can care jugit 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 cara jugitnya gimana ya cara jugitnya oh aku tau eh gimana ya lu bayangin aja lah tuh gua jugit jugit tuh disitu yebe yebe iiii cara jugitnya Suaranya di joget Suaranya di joget Gimana Joget 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 Bayangkan Begitulah Kata para pujang Begitulah Kata para pujang Hehehe Kita joget Pake Joget 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 ha 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 hon .. ha 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 haorama yang ini saya semua wow ka wow Oh, di tambah lagi, Tafono. Oh, wakar. Suara hampat. Kasi suara. Dura. Dura emong. Dura, 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 dung, 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 dung. Udang, 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 udang. Di sini udang, di sana udang. Semuanya mau jadi kakak udang. Kakak udang yang memberikan setor dan berisku setiap harinya. Setiap harinya. Ayo kakak udang. Pada saya bulan-bulan tahun. Kak udang. Kak udang. Apalagi, saya ulang tahun. Kamu akan memberi segala, segalanya yang ada. Yang kamu punya udang. Yeah, yeah, yeah. Udang sakti. Wow, ditambahin. Ditambahin sama kak gurem. Eh, lu salah kakun ya. Lu salah kakun. Ada kak gurem. Ada kak gurem. Ada kak gurem. Kita disko sampai subuh. Kita subuh. Extra time. Saya mau tidur. Kamu kasih disko. Kata mama baby. Kenapa baby belum tidur? Baby belum tidur. Baby belum tidur. Kenapa? 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 Baby belum tidur. Karena mendapat tower. Eh, ternyata. Karena ada kes disko. Terus disko disko. Asek, asek, asek. Coooy. Yeah, yeah, yeah. Eh, kakudang minta mudahan. Ketahuan lu. Makannya lu. Jangan pake dua akun begitu lu. Hei. Salah pencetkan lu. Makannya lu. Ketahuan. Digi baby. Digi baby. In two holes. Yo. Sudah malam. Anak bayi. Anak bayi. Anak bayi itu harus tidur. Sudah jam 10. Tidak boleh kau tidur lewat jam 10. Tapi karena bayinya dikasih disko. Semuanya bergoyang. Semuanya bernyanyi. Yo, 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 yo. Beketiu, beketiu, beketiu. Yo, yo, yo. Asik, asik, asik. Cus. Sumpah gue kenapa sih. Parah banget. Parah banget. Parah banget. Sudah selesai. Sudah selesai, selesai. Selesai, selesai. Selesai. Gue udah dapet 40 disko. 40 disko sama dengan 1 tower itu 20 disko. Ya, 2 tower. Jadi, 3. 3 tower. Sudah, ada-ada kata dia. Dia udah di... Ah, salah gue. Harusnya gue gak usah bilang-bilang. Dia sedih deh kayaknya. Maaf ya. Maaf dong. Ah, maaf dong. Oh, ada kak. Ada Takeshi Gouda, sang. Takeshi Gouda, sang. Thank you for disko. Apakah dia mengerti? Apakah dia mengerti? Nyanyian saya. Apakah dia terhibur dengan nyanyian saya? Dengan DJ Baby itu? Ini orang Jepang. Apakah gak sih? Orang Hindu. Orang Hindu. Sorry, kepencet. Ya Allah. Ya Allah. Gue jadi dah. Cing cing cing. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Udah. Kelar, kelar. Kelar, gue kelar. Hihihi. 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 Gua ngomong abis ya. Ya, pamit, pamit, pamit. Podium belum berubah kan? Eh, podium belum berubah lagi. Ayolah, nyusahin aja nih. Bercanda. Bercanda, bercanda. Enggak, 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 enggak. Enggak lanjut. Enggak lanjut. Enggak lanjut. Udah, udah. Udah gue melakukan pekerjaan lagi deh. Ntar gue kalau kerjaan di showroom doang, gue beneran jadi pengangguran nanti. Hihihi. Oke, berubah. Yang berubah yang naik ke podium adalah... Siapa yang naik ya? Karakan, nomor 10. Udah, sisanya sama. Gio, nomor 11. Iya, enggak sih? Dadah, 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 dadah. Dadah, 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 dadah. Kasian, baby. Kocok. Yaudah. Dadah, semuanya. Salah malam. Besok semoga hari menangkan. Semoga kuat juga menghadapi pengumuman baru. besok, semoga menyenangkan ya oke, thank you so much selalu menyenangkan berkumpul bersama kalian disini jadi, saya pamit terima kasih banyak loh kakak udang atas gifnya semoga kamu tidak menyesal thank you hai hai hai